Hari itu saya nggak bayar bunga Loh? Karena belum sehari Gitu ya? Itungnya bunganya bunga harian Nah ini berarti bisa ini kan Gimana caranya pake bunga bank 0%? Nah Usaha dengan kartu kredit Join Credit Card Revolution Halo selesai semua, ketemu bersama saya Roy Sakti Pakar Kartu Kredit Kali ini kita nggak bahas investasi bodong Nggak bahas juga kantu kredit Tapi kita bahas satu produk dari Bank Sampurna ini Yang menarik buat teman-teman UMKM Yang punya kendala permodalan Dan Anda wajib tonton ini Karena produk dari Bank Sampurna ini menarik banget Sangat bagus buat teman-teman Apalagi yang Anda-Anda yang kena PHP Dari bank-bank konvensional Nanti gue jelasin Tapi sebelumnya kita kenalan dulu dengan Pak Hendra Nah Pak Hendra coba memperkenalkan diri dulu dong Oke selamat Selamat apa nih Pak ya? Selamat sore Selamat sore Pak Roy Saya Hendra dari Landing Center Bank Sampurna Kehormatan nih buat saya Buat diundang kebualan dengan Pak Roy Nah jadi gini teman-teman ya Jadi gue ajarin dulu Jadi kenapa saya bekerja sama dengan Bank Sampurna Karena memang sebelumnya menjadi customer Jadi kan ditawarin nih Kan saya ditawarin untuk kerjasama Coba dulu ya kan Apalagi biasanya kan saya pakai kartu kredit Kemudian ini penawaran produknya menarik Nah akhirnya saya coba Prosesnya cepat ya Satu minggu udah mulai dari masukkan data Satu minggu udah ada keputusan Cuman waktu itu karena saya keluar kota Jadi agak molor Molornya karena kita Bukan karena banknya Molor pengikatan Iya molor pengikatan Nah dan dalam waktu seminggu Pencairan 975 juta cair Ya dengan jaminan sertifikat Dan produknya adalah produk PRK Multiguna Nah ini memang agak asing di tengah Apa ya masyarakat Ya karena selama ini kan Kalau anda-anda pasti taunya ya Kalau nggak kur, pinjol, KPR Ataupun ada PRK kan modal kerja Iya kan kredit modal kerja Nah ini PRK Multiguna Ini kayak apa sih Nah ini gue share ya Nah tapi sebelumnya Buat yang teman-teman yang nggak tahu nih Bank Sampurna setahuku itu rokok ya Apakah satu company nggak itu? Jadi kita tidak satu company dengan perusahaan rokok Kalau perusahaan rokok itu PT HM Sampurna Kebetulan perusahaan rokoknya oleh keluarga Sampurna Sudah dijual ke Philip Morris Oke Nah kalau bank sahabat Sampurna sendiri Itu kepemilikannya Dimiliki oleh keluarga Sampurna Melalui Sampurna Investama Jadi Sampurna Strategik Jadi sebetulnya dengan perusahaan rokok Atau PT HM Sampurna Itu kita udah dua entity Atau dua perusahaan yang sama Yang sama sekali berbeda Baik dari sisi manajemen maupun kepemilikan Sama Nenek Moyang berarti Nenek Moyangnya sama Nenek Moyangnya sama Oke Nah begini Pak Hintra Bisa dijelaskan nggak Produk PRK Multiguna ini Sebetulnya kebutuhannya untuk Apa sih gitu Oke Jadi gini Saya berangkat dari kendala-kendala Yang dialami oleh UMKM Iya UMKM itu salah satu kendala terbesar Adalah mendapatkan akses permodalan Dari lembaga keuangan Nah saya katakan lembaga keuangan Karena bisa dari perbankan Maupun dari lembaga keuangan yang lain Nah kenapa UMKM itu Sulit untuk mendapatkan akses permodalan dari bank Kalau kita petakan ada beberapa sebab Yang pertama karena UMKM kita itu Tidak memiliki pencatatan keuangan yang baik Pak Roy Jadi Hasil penjualan Pendaftaran stok Atau ipi utang Hutang itu tidak tercatat dengan baik Kemudian harusnya kan rekening bank itu kan Omset masukin Bener Hasil penjualan masukin ke rekening Ada penguangan ini kan Betul Cuma kan kebiasanya Kalau orang-orang itu kan yang dimasuk sisanya Kalau sisa Kalau tidak sisa ya Nah jadi yang pertama Tidak adanya pencatatan keuangan yang baik Atau yang kedua Mereka bergerak di sektor non formal Yang mungkin Agak dihindari oleh Bank secara umum Contohnya apa sih Contoh yang paling banyak Contoh beberapa sektor usaha Yang sulit untuk mendapatkan Fasilitas modal kerja itu Misalnya usaha kontraktor Atau usaha Cafe, restoran Hotel Atau usaha Misalnya Trading Trading bulung wallet Termasuk pebisnis online Online ya Jadi yang punya online shop Nah itu Biasanya sulit untuk mendapatkan Akses permodalan itu Dapatnya pun pinjol Ya larinya akhirnya ke pinjol Atau pinjaman yang lain Ya Cuma kan problemnya pinjol itu kan Merosahkan Betul Karena bunganya jauh lebih tinggi Bunganya jauh lebih tinggi Nah Jadi gini teman-teman Nah ini Pinjaman PRK multiguna ini adalah Pinjaman dengan basis Jaminan sertifikat Ya teman-teman ya BPKB gak bisa ya BPKB belum bisa Gak bisa Nah sebelum kesana Pak Roy Aku mau sambung yang ketiga lagi ya Boleh siap Tadi kendala UMKM Yang ketiga Mereka tidak memiliki Historical Kredit yang baik Jadi mereka belum memiliki Track record kredit Atau kalaupun ada Itu kurang baik Banyak dosa-dosa masa lalu Ya banyak Punya kartu kredit Suka menunggak Atau dia sempat ambil KTA Pembayarannya Suka terlambat-terlambat Sebentar ya Jadi dengan pinjaman Di Bank Sampurna ini Kalau nasabah ini BI checking Sleek checking sekarang Sleek checking Ya Sleek checking Masih bisa masuk Selama Kolektibilitas di atas Satunya itu terjadi pada Fasilitas Unsecured Artinya Fasilitas tak berjaminan Tak berjaminan Itu masih kita bisa proses Oke Cuman mungkin Nanti itu akan terjadi Perbedaan dari sisi Pencairan ya Pencairan kredit Dibandingkan dengan Nilai jaminan Kalau orang sudah kayak begitu Itu mikirnya cair dulu lah Ya kan Gak mikir kayak gitu lah Jadi teman-teman Ini poin plusnya ya Teman-teman Kenapa saya Merekomendasikan ini Karena banyak Dari kawan-kawan ini Kadang-kadang Kesalahan BI checking Itu remeh-temeh Betul Kadang-kadang Gara-gara kartu kredit Gak pernah dibayar Karena gak pernah pakai Ya Kadang-kadang Kena iuran tahunan Gak kebayar Benar Tapi kemudian Gak bisa maju Untuk ketika Kebutuhan momentum Di depan mata Ini peluang di depan mata Mau maju ke bank Ditolak Ya Nah Kalau ini Banyak kasus yang Mobil Kenapa? Gimana? Misalnya mobil ini Bukan macet sih ya Jadi sebenarnya Dia dulu Dulu mungkin 3 tahun lalu 4 tahun lalu Dia punya mobil Macet Kemudian di jabel Berarti itu sebenarnya Kan utangnya udah selesai Tapi BI checkingnya tetap ada Nah Kalau kayak gini Bisa gak? Kendala kolektibilitas Untuk fasilitas yang berjaminan mobil Gitu ya Masih bisa diproses Masih bisa dipertimbangkan ya Case by case ya Case by case akan kita lihat Terutama mempertimbangkan Berapa besar pinjaman Pinjaman yang bermasalah Di mobil tersebut Kemudian itu historical Kapan baru terjadi Atau sudah lama terjadi Kemudian dibandingkan Kondisi keuang sekarang Bagaimana? Nah itu masih bisa diproses Mempertimbangkan hal-hal tersebut tadi Larinya nanti pada Pencairan Jumlah pencairan Jumlah pencairan Nah teman-teman Jadi inilah kenapa Saya ngomong Ini satu segmen Yang mungkin tidak diisi oleh Bank-bank lain Karena biasanya Kalau buat para UMKM UMKM yang ada dosa ya Enggak yang perawan Yang perawan Tapi yang ada Janda-janda Selik ya Janda selik ya Nah Ini adalah Kadang kendalanya itu kan Bukan masalah ketidakmampuan Cuma karena ketidaktauan Betul Masalah administratif Administratif Nah ini sebenarnya bisa Difasilitasin oleh Bank Sampurna Makanya saya ngomong Ini bagus banget ini Segmented banget Dan memang Keperluannya Apa ya Untuk UMKM itu Kadang-kadang butuh Kayak gitu Selama ini Bahkan ketika Aku ngajar kartu kredit ya Nah ketika kartu kredit Kita tidak akan bisa Mengajarkan orang Kalau seliknya jelek Walaupun seliknya jelek itu Cuma gara-gara Enggak bayar Yuran tahunan Materai Tapi kan Enggak ada pertimbangan apa-apa Begitu selik kamu Seliknya itu Bermasalah ya langsung Cut Nah Tapi ini bisa Menjadi solusi Nih sebentar Jadi Jadi misalnya gini nih Kasus nih Kasus nih Selikku ini jelek Nah Kemudian Saya punya properti Yang belum saya jaminkan Ke bank Bisa gak misalnya Saya jaminkan Ke bank sampurna Tujuannya untuk Membersihkan seliku Gini Jadi karena Fasilitas kredit kita itu Sifatnya multiguna Multiguna itu artinya Bisa digunakan Untuk berbagai macam Kebutuhan Mulai dari Kebutuhan produktif Kalau produktif ini Untuk menghasilkan Uang kembali Untuk kerja Untuk modal usaha Atau multiguna lain Untuk tujuan konsumtif Jadi misalnya Untuk biaya berobat Biaya pendidikan Atau Dana darurat yang lain Bisa juga untuk Kebutuhan Misalnya Ada Pernah kejadian case Dia punya kartu kredit 10 Kemudian kartu kreditnya Outstandingnya Masih-masih 10 juta 10 juta 10 juta Mentok semua Pusing Daripada dia Pikirin bayar kartu kredit Semua ini Satu-satu Nah dia Jadiin satu Dia jaminkan rumahnya Cair untuk lunasin Seluruh kartu kreditnya Itu bisa aja Oke Jadi itu bisa aja Jadi ini Ini menjadi spot yang menarik Solusi buat teman-teman Yang kondisinya Kondisinya agak-agak Combang-camping Ya Ibaratkan untuk Orang yang gak seberapa sehat Masuk bank sampurna Ini untuk menyehatkan diri Ya Boleh dibilang Kurang lebih seperti itu Nah itulah kenapa teman-teman Ini menarik Nah Terus begini Jadi produknya Kenapa saya mereferensikan Yang seperti ini Karena produknya adalah PRK Yaitu pinjaman Rekening Koran Yang which is Selama ini PRK itu Hanya ada di pinjaman Modal kerja PRK modal kerja Yang which is Modal kerja itu Tidak Istilahnya Untuk nyari kredit itu Paling susah ya Ya Jadi kalau Fasilitas PRK ini Lazimnya Dijual sebagai Fasilitas modal kerja Ya Nah karena dijual sebagai Fasilitas modal kerja Maka Approach Atau pendekatan Analisa kreditnya itu Analisa kebutuhan modal kerja Karena analisa Kebutuhan modal kerja Maka Beberapa kriteria Untuk mendukung Kebutuhan modal kerjanya itu Menjadi detail Detail Contohnya Akan kita perlukan Laporan keuangan Tiga tahun terakhir Rekening Koran Enam bulan terakhir Termasuk Daftar inventory Daftar pihutang Daftar hutang Itu semua Diperlukan Dalam rangka Untuk menghitung Berapa kebutuhan modal kerja Dan itu kadang-kadang Kalau UMKM Gak ada Nah betul Karena UMKM kita Tidak memiliki Pencatatan itu tadi Akhirnya gak dapet Akhirnya belum bisa Nah problemnya adalah Nah gini Karena Hal-hal seperti itu Gak bisa Akhirnya mereka itu Masuknya di kategori Angsuran Ya Nah Buat teman-teman Sering saya mengajarkan Kepada teman-teman Hati-hati Buka bisnis modal Angsuran itu Bermasalah Kenapa Karena gini Yang terjadi Ya banyak kasus Misalnya anda Cair nih Angsuran 500 juta Tapi ternyata Kebutuhan bisnis anda Itu cuma 100 juta Atau cuma Satu bulan Dua bulan Ya Nah Misalnya Cuma Cuma 100 juta Nah problemnya kan Bulan depan Kamu harus bayar Angsuran dari yang 500 juta Padahal kebutuhanmu Cuma 100 juta Ya yang terjadi adalah apa Yang paling berbahaya Kan akhirnya kan Ada 400 juta Ini yang Apa ya Kalau orang Jawa Itu bilang emang Tidak produktif Wah ini kalau gak dipakai Rugi aku bayar Angsuran nih Akhirnya apa Bisnis gak bagus Kelihatan bagus Barang gak penting Jadi penting Barang gak pengen Jadi penting Nah Akhirnya kejebak Di investasi bodoh Masuk robot trading Itu kan juga kayak begitu Nah bisa juga gini Kebutuhanmu 500 juta Tapi butuhmu cuma 2 bulan Ya Nah problemnya Kalau angsuran itu kan Kalau kamu butuh 2 bulan pun Kamu tetap ada Angsuran yang minimal 1 tahun 1 tahun 2 tahun 3 tahun ya kan Nah Yang terjadi adalah apa 1 bulan 2 bulan diselesaikan Habis itu Lihat duit nganggur Gatel lagi Wah ini Ada duit nganggur nih Susah ini kan Tapi 2 bulan Gak bisa diselesaikan tuh Pak Roy Dia harus bayar Angsuran Sesuai nominal Dan kalaupun dia mau nyelesaikan Pasti Ada penaltinya Penalti yang lain-lain luar biasa Nah beda dengan yang sifatnya PRK Buat teman-teman PRK itu seperti apa Gambarannya adalah Ketika kredit yang sifatnya PRK ini Anda nanti Misalnya contoh Anda menjaminkan rumah Anda Nilainya mungkin sekitar 1 miliar Dan kemudian nanti Anda dapat PRK Senilai 500 juta Itu artinya Anda mendapatkan plafon Ya Jadi di rekening Anda itu Kayak ada saldo 500 juta Betul Enaknya Kalau gak dipakai Anda tidak bayar bunga Sama sekali teman-teman Kalau yang 500 juta ini Anda hanya pakai 10 juta Ya Anda hanya bayar bunga Dari 10 juta Dari yang 10 juta ini Nah ini adalah PRK Nah Artinya Pak Ini sangat bagus sekali Buat menunjang kinerja dari para UMKM Karena yang namanya Bisnis Ya pasti satu Ada kadang namanya Bulan sepi Ada namanya bulan rame Kalau kamu pakai angsuran Mau bulan sepi Rame tetap Angsuran tetap jalan Ya Nah kemudian ada kalanya kita harus nyetok bahan Menjelang hari raya Harus nyetok Tapi setelah hari raya Kemudian gak ada kerjaan apa-apa Ada Nah tapi kalau yang kayak gini-gini ini Kena angsuran Ya mau nyetok Kagak nyetok Angsuran jalan terus Bahkan yang menarik adalah Dulu aku punya pernah murid Ya Di Palu Waktu gempa Likwispasi itu kan Wah itu kan Chaos banyak yang meninggal Apa segala kan Wah Itu nyari listrik itu udah Kayak nyari berlian aja Ya Nah begitu Muridku itu ada kan Begitu di cacap Jebret Teleponnya apa Nagi angsuran Waduh Ini urusan nyawa Ini yang ditagi angsuran Belum dibayar Nah ini Ini angsuran Nah Sedang PRK ini Beda Nah Rate-nya berapa sih Biasanya Kalau PRK ini Jadi Kita Jual Fasilitas ini Rate-nya itu Mulai dari 18% Per tahun 18% per tahun Nah Mungkin penjelasannya Ini mewakilin pertanyaan Teman-teman ya Kalau aku ditanya Ngomong 18% Kok mahal Pasti Nyolot dulu Mahal dulu Mungkin kalau Mahal itu penjelasannya Gini Tadi sempat disinggung Sedikit mengenai Fasilitas dalam bentuk PRK Nah Fasilitas PRK ini Ada beberapa Fleksibilitas Yang mungkin Itu jadi Keuntungan Dibandingkan dengan Bunga 18% tadi Contoh Contoh Di dalam fasilitas PRK Kita Punya fleksibilitas Untuk Menggunakan Sesuai kebutuhan Jadi misalnya Kita punya Plafon Satu miliar Kita tidak Harus menggunakan Satu miliar Semuanya Sekaligus Kita bisa gunakan Hari ini Perlu 50 juta Ya kita tarik 50 juta Besok perlu 100 juta Tarik 100 juta Bunganya Yang dibayar dari 50 juta dan 100 juta Yang ditarik Nah Sehingga kalau kita Kita total dalam sebulan Itu gak nyampe Satu setengah persen juga Kalau kita pemakaiannya Jadi gini teman-teman ya Buat teman-teman yang ngomong Mahal-mahal Biasanya kan ketika Dia ngomong mahal Itu Kompernya itu ke KPR Oh iya Kompernya ke KPR Ke KUR Itu beda jenis teman-teman Yang dimaksud 18% itu Per tahun Benar Jadi jatuhnya Per bulan itu Satu setengah persen Jika Pemakaian full plafon Iya Dika pemakainya mentok semua Mentok terus Sejak hari pertama Benar Dan ini hitungannya harian Benar Bunganya harian Per hari 0,05% Ya Jadi rumus menghitung Bunganya itu adalah Outstanding di hari tersebut Dikali suku bunga per tahun Dikali jumlah hari Dibagi 360 Oke Jadi Aku ulangi ya Outstanding Outstanding di hari itu Dikali suku bunga per tahun Dikali jumlah hari Dibagi 360 Oke Nah sehingga Kalau dibuat rata-rata Jika pemakaiannya itu Naik turun Itu gak ada Satu setengah persen Per bulan Nah ini coba Ini ada stimulasi ya teman-teman Silahkan dilihat Ini misalnya gini Ya ini ada simulasi Nah stimulasi Ini kan misalnya Plafonnya 100 juta Bunga 12% Iya Ini khusus karyawan Yang 12% itu ya Yang 12% khusus karyawan Oke Jadi kalau karyawan Ada program 12% Tapi kalau pengusaha 18% Betul Kalau karyawan ada program Namanya Xpro Itu Pinjaman khusus untuk Eksekutif dan profesional Untuk karyawan Sekarang kita Jual itu di bunga 12% Dan untuk karyawan Plafon itu gak ada loh ya Iya betul Kalau karyawan minta PRK Di bank lain Gak bakal dikasih Setahu saya Gak ada Gak dapet itu Gak dapet Gak dapet teman-teman Dapetnya angsuran Dapetnya angsuran Nanti kita akan bahas lagi ya Nah ini Jadi misalnya contoh nih Di hari pertama ini Dia ngambil 5 juta 5 juta Nah bunganya cuman kena 2500 ya Hari pertama Hari pertama Kemudian hari kedua Ngambil lagi 2 juta Iya Berarti kenanya Di 7 juta Sehingga outstanding Hari kedua 7 juta Oke Maka bunga hari kedua 3500 Oke Kemudian hari ketiga Dibayar nih Hari ketiga dapet duit Dimasukin ke rekening Gak bayar apa lagi 7 juta Maka di hari ketiga Gak bayar bunga Gak bayar penopi loh Enggak Karena outstanding 0 0 Oke Di hari keempat Ngambil lagi 15 juta Ngambil 15 juta Nah sampai Sehingga outstanding Hari keempat 15 juta Hari kelima 6, 7, 8 Gak ada transaksi Ya 15 juta itu Ya berarti 15 juta Bunga perharinya 7500 Dikali jumlah hari Berarti 7500 Kali 5 hari Nah di hari ke sembilan Dia dapet duit nih 15 juta Dia storyin 15 juta Sehingga outstanding Hari ke Sembilan 0 Jadi hari ke sembilan Dia gak bayar bunga Sampai Akhir bulan Akhir bulan 0 Nah total Dia kena bunga cuman 43.500 43.500 Jadi kalau 100 juta Kena 43.500 400 itu berapa persen Berarti dia ya Ya kecil Sangat kecil sekali Bunganya dihitung harian Yang menarik Ini ekstrim Contoh ekstrimnya gini Pagi Pagi saya butuh Uang nih Untuk beli Katakanlah untuk beli barang Pagi Jam 9 saya tarik Katakanlah 50 juta Nah tiba-tiba Jam setengah 3 sore Saya dapat pembayaran Dari customer Setengah 3 saya storekan Hari itu saya gak bayar bunga Loh? Karena belum sehari Gitu ya? Hitungnya bunganya bunga harian Ini berarti bisa ini kan Gimana caranya Pakai bunga bank 0% Nah Jadi tarik jam 9 Jam setengah 3 Storein lagi Balik lagi Tarik lagi Storein lagi Kamu gak gitu terus Setahun 0% 0% Tapi ya apa mungkin Jadi itu Bunganya dihitung harian Jadi kalau kita pakai Belum sehari Ya belum ada bunga yang dihitung Nah ini teman-teman lihat Jadi ini yang membedakan Antara bunga angsuran Dan ini kita gak bisa ngomong Compare apple to apple Bener Karena kalau kita berbicara Angsuran ya Kamu 100 juta Kemudian angsuran ya Dibagi Mau pakai Gak dipakai 100 juta Kamu harus bayar itu Nah Kalau bisnis Saya tidak saran Anda pakai angsuran Dan pelafon Makanya kan Kemarin itu Pak Hendrani Tiba-tiba jawab beli saya Jadi jawab beli saya Pak ini kalau kelihatannya Strateginya cocok Kita ada chemistry yang cocok Cuman selama ini kan Saya ngajar pakai kartu kredit Nah ini yang pakai Jalur yang agak konvensional Nah Dan ini menarik sekali teman-teman Artinya apa Misalnya Anda punya properti nganggur Ya kan Properti nganggur apa segala Kadang-kadang gini loh Kesalahan orang adalah Dia itu Nyari properti kebanyakan Ya Tapi tidak punya dana cadangan Ya Yang terjadi adalah apa Mungkin sekarang dia gak butuh apa-apa Nah Begitu tiba-tiba corona Ya Keselepakan padahal Sertifikannya udah Tebelnya udah kayak bantal Ya Tapi ini Aset mati semua Ya Nah Ini bisa menjadi solusi Buat teman-teman yang punya aset-aset mati Istilahnya aset-aset mati apa segala Ya beberapa di liquid If you're not di liquidkan Meliquidkan aset Dengan seperti ini Ya Nah Oke Nah kemudian Kalau yang syarat-persyaratannya apa aja sih Sebenernya Syarat untuk mengajukan kredit Di kredit yang kita bahas ini Itu syaratnya cuma tiga Tiga Satu dia punya income Punya income Dia punya jaminan Ya Yang ketiga dia punya tujuan Ya Jadi siapapun yang memiliki income Memiliki jaminan dan memiliki tujuan Tujuan kredit ya Itu bisa mengajukan Nah income-nya bisa dari Macem-macem Kalau karyawan berarti income gaji Gaji Atau orang yang profesional Misalnya dia dosen, guru, dokter Atau notaris Ya berarti income dari keahliannya Ya Atau kalau dia pengusaha Berarti income dari dia punya usaha Ya Nah itu selama dia punya income itu Dia punya jaminan Dan yang ketiga dia punya tujuan kredit Nah itu bisa diajukan Oke Jadi gini teman-teman Jadi intinya adalah dia Anda punya income Punya jaminan Punya tujuan Nah income itu nanti sebenarnya nanti di breakdown Kamu kalau income-mu tertata rapi Otomatis juga pencairannya bisa lebih besar Benar Kalau income-mu tertatanya agak Misalnya nih Biasanya kebanyakan nih Nasabah-nasabah ini Rekeningnya jelek nih Perputarannya 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 gak kelihatan Apa itu bisa gak? Bisa Tapi memang berpengaruh pada nilai pencairannya Tapi bisa teman-teman Tapi bisa teman-teman Nah itu Kemudian Untuk coverage areanya ya teman-teman Untuk coverage areanya ini ada di list ini ya Kita ada 22 kantor cabang Jadi kita Melayani Sebenarnya itu Kota-kota besar di Indonesia Kita ada kantor cabang Jakarta Bandung Jababeka Semarang Surabaya Malang Itu kalau di Pulau Jawa Kalau di Sumatera ada Palembang Medan Di Kalimantan Ada Samarinda Ada Pontianak Kemudian ada Makassar Jayapura Pokoknya di radius Sekitar Di kota ada Kalau kriteria jaminan yang kita terima Itu radius 50 km Dari kantor cabang Oke 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 Lancar Semoga produknya Bang Sampurna ini Bisa membantu teman-teman sekalian Yang lagi kondisinya ini Di antara neraka dan surga Biasanya itu Oke see you guys